Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Muhammad Sofiyo Loparhan dengan NIM 211 FI 03031, Universitas Magdi Kencana. Di sini saya akan melakukan tugas praktik pemeriksaan sistem sekolah skeletal dan integumen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Sekali di perkenalkan, saya perawat pemasuk di Loparhan. Saya perawat di sini yang menjaga dari jam 7 pagi sampai jam 2 siapa. Sebelumnya saya ingin tahu nama Bapak terlebih dahulu sambil saya melihat di perkenalkan Bapak. Coba, sebutkan namanya Bapak. Bapak Subroto. Dari namanya Bapak? Dari Modeling. Bapak Subroto dari Majelangka. Oke Pak, oke Bapak Subroto. Di sini pada hari ini Bapak akan dilaksanakan pemeriksaan otot dan kulat. Bapak Bapak bersedia? Baik, bersedia Pak. Prosedur ini akan memperlukan waktu 10-15 di sini Pak. Kalau seperti itu, jika saya untuk mempersiapkan di-reses telegono ya Pak. Saya sudah siapa? Bapak sudah siap? Sebelumnya Bapak bisa di-reses telegono ya Pak. Kemudian kita akan tangan pasien untuk mencobanya. kemudian jika pasien lemah untuk mengangkat tangannya maka nilainya itu adalah tiga kemudian selanjutnya Bapak coba untuk mengangkat tangannya Pak tidak bisa, untuk menggerakkan ketika pasien tidak bisa mengangkat tangannya, tidak bisa menggerakkan maka nilainya adalah satu kemudian kita suruh pasien untuk mengangkat tangannya dan menggerakkan ketika pasien kita suruh mengangkat tangan menggerakkan dan semuanya tidak bisa, maka nilainya adalah 0 jika skalanya 0-1-2, maka pasien yang diambilkan untuk dilakukan atropi otot untuk melakukan pemeriksaan atropi otot pada tangan, kita lakukan gerakan seperti ini kemudian kita coba kepada pasien apakah sama dengan tangan-tanam merasakan ototin dengan gerakan atau tidak kemudian sekarang kita lakukan tangan-tanam, kita lakukan, 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 lakukan dan lakukan, 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 l dengan rambut hitam lebat normal kemudian di leher sama tidak ada kelainan apa-apa jadi antara kepala dan leher melakukan teknik pengurusan inspeksi dan palpasi itu hasilnya normal kemudian kita melakukan teknik pengurusan inspeksi dan palpasi kepada bahu pasien yang pertama bisa kita lihat bahu kiri dan kalpasi terlihat sejajar dan berarti tidak mempunyai kelainan atropi pada otot di bahu pasien kemudian kita palpasi kemudian hasilnya juga sama tidak ada atropi otot selanjutnya kita melakukan inspeksi dan palpasi di bagian tangan pasien kita lihat seperti ini kulit pasien cenderung sama matang berarti normal kemudian kita lihat tidak ada benjolanan kelainan apapun kemudian disini bapak coba angkat tangan pak yang kiri ke atas bisa turunkan lagi pak kemudian ke samping kiri pak oke bisa balik lagi disini pasien bisa mengangkat tangannya ke atas dan ke samping maka itu pasien normal tidak ada atropi otot kemudian kita melihat atau inspeksi bagian dari kupu pasien apakah bersih atau tidak kupu pasien terlihat bersih rapi tidak ada kelainan apapun selanjutnya pada bagian kepala pasien kita minta untuk melakukan gerakan abduksi, aduksi, rotasi luar dan rotasi dalam ke depan coba pak ke kepalanya ke bawah terus balik lagi ke depan normal terus ke samping kiri samping kanan dan balik lagi ya terus dimiringkan terus balik lagi coba bapak putarkan kepalanya iya cukup pak bisa kita lihat semuanya hasilnya sempurna dan bapak ini normal selanjutnya kita melakukan palpasi pada siku pasien coba bapak di palpasi apakah ada benjata tidak disini tidak terdapat benjata atau apa-apa pasien tidak mempunyai kelainan kemudian pak akan digerakkan ini ya seperti ini oke bisa maka pasien ini di bagian palpasi siku hasilnya normal selanjutnya kita palpasi dan inspeksi bagian dari lengan bawah pasien normal berwarna kecepatan kemudian bapak bisa menggerakkan kaya seperti ini ke samping kiri ke samping kanan ke satu lagi ke kiri ke samping kanan oke berarti kalau bisa digerakkan maka pasien ini normal selanjutnya kita melakukan inspeksi dan palpasi terhadap punggung pasien bisa kita lihat bentuk posturnya itu normal kemudian saya palpasi pak hasil palpasi itu pasien tidak memiliki kelainan kiposis, larudosis, skoleosis, baik maupun kiposkoleosis maka punggung pasien ini dapat dikatakan normal selanjutnya kita mau melakukan inspeksi dan palpasi terhadap pinggang pasien lupa mohon ini lupa bisa kita lihat bagian dari pinggang pasien itu normal maka saya akan melakukan palpasi di bagian pinggang hasil dari palpasi tersebut juga sama pinggang pasien itu normal lupa bisa duduk lagi selanjutnya kita melakukan pengukuran pada pinggang pasien sampai ke kaki dan dari tari pusat sampai ke kaki sebelumnya pasien disuruh untuk berbaring di atas kasur atau matras lupa di sebelumnya lupa lupa bagi yang ku Пр lupa kemudian yang pertama ukuran dari pinggang pasien sampai ke ujung kaki langsung saja kita ke pengukurannya langsung saja kita melakukan pengukuran dari pinggang sampai keujung baki kita bentangkan panjangnya itu 99 kemudian yang bagian kiri juga sama 99 kemudian dari pusat besar ke bagian kaki kanan itu panjangnya 109 yang kiri juga sama 109 karena hasilnya sama pengukuran dari kaki kiri dan kanan maka pasien dapat dikatakan normal selanjutnya kita melakukan pemeriksaan polensif pada pasien baiklah bapak bisa mengikuti gerakan saya lalu ditarik kemudian seperti ini tahan selama 60 detik apabila pasien mengalami kesemutan maka bisa dikatakan pasien mengalami kelayan tunak kalpa apabila tidak maka pasien tersebut normal kemudian kemudian kita melakukan pemeriksaan pada tangan pasien menggunakan refleksimer atau dikutuk menggunakan jari kita ketukkan pasien sebanyak 3 kali apabila pasien mengalami kesemutan maka pasien mengalami kelainan kelas positif ataupun sebaliknya kalau pasien tidak mengalami kesemutan maka pasien tidak mengalami kelainan kelas negatif kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks tendon patelam menggunakan refleksimer sama apa di kaki kiri 1 2 3 bagus ya pak refleksnya kemudian di kaki kanan pak sama juga bagus kalau maka pasien ini normal untuk yang terakhir kita melakukan inspeksi dan apa pasien pada bagian kaki pasien apakah mempunyai kelainan atau tidak kita langsung saja ya kaki pasien bentuknya normal kulitnya sama mata kemudian kita palpasi kita fiksasi dan rapat bagian dari kaki pasien apakah ada benjolan atau kelainan atau apakah ada cairan penumpukan cairan atau edema supaya tidak maka pasien bisa dikatakan normal bapak pemeriksaannya sudah selesai inginkan saya untuk membuka atau merapikan dulu al-al lantai teriksinya lagi sebentar ya pak bapak untuk pemeriksaan ketika otot dan tulangnya sudah selesai secara keseluruhan pemeriksaannya itu normal apabila nanti bapak membutuhkan bantuan saya aku bisa mengecat bila ada disana sebelum itu saya izin untuk mendokumentasi semua asli pemeriksaannya dulu ya pak baik pak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati